Mengapa pada sebagian orang itu menderita covid kejala berat bahkan hingga meninggal Dan mengapa ada yang tidak ya Apakah karena itu sudah suratan takdir dari Tuhan Wah kalau itu jawabannya sudah selesai video ini ya Tentu tidak ya Tuhan kasih kita kemampuan berpikir dan berusaha yang terbaik Terlepas dari hidup kita yang adalah miliknya ya Jadi kita bisa belajar dan mencoba untuk tidak terkena covid kejala yang berat ya Nah coba saya rangkum beberapa yang saya pelajari ya Simak video ini ya Halo teman-teman bagi yang baru di channel ini perkenalkan saya dokter Sajuni Nah jadi kalian bisa cek nama saya di KKI ya Saya biasa dipanggil dokter Sasa Nah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Supaya kalian bisa terus update video-video saya berikutnya Supaya saya juga lebih bersemangat untuk membuat video-video yang menarik dan penting untuk teman-teman ketahui Nah virus SARS-CoV-2 penyebab covid ini pada beberapa orang kok bisa ya Lebih mengakibatkan gejala sedangkan ada orang yang terkena pun gejalanya ringan atau hanya OTG saja ya Kenapa bisa begitu ya Nah virus ini menyerang sel tubuh kita melalui ikatan dengan reseptor S2 yang ada di berbagai organ tubuh kita ya Antara lain pada hidung kita, tenggorokan kita, lidah, kemudian sel alveoral tipe 2 di paru-paru kita Nah juga ada loh di lambung, usus halus, usus besar, limpa, hati, ginjal, dan bahkan di organ testis ya Organ reproduksi dari pria Nah pada sebagian orang virus ini hanya menempel di reseptor S2 yang ada di hidung dan tenggorokan Namun tidak sampai ke paru-paru Sehingga gejalanya ya hanya ringan saja seperti common cold atau flu biasa ya Jadi hanya di infeksi seluruh penapasan atas Nah lalu jumlah virus yang memasuki tubuh kita itu itu sangat berperan penting Menentukan seberapa parah kita akan menderita covid ya Oleh karena itu penting sekali ya untuk teman-teman itu benar-benar menjaga prokes dengan benar ya Jadi menggunakan masker, itu maskernya juga minimal 2 rapis ya Kemudian tidak sembarangan menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan Dengan sabun dan alkohol, kemudian menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama Jadi kalau sampai teman-teman nih amir-amir terpapar covid itu pun jumlah virusnya sedikit Dan bisa segera dimusnahkan dengan antibody Nah bicara mengenai antibody nih ya Disini sudah pada vaksin belum? Nah kalau yang belum cepetan vaksin ya Karena kalau teman-teman yang sudah divaksin Jika sampai harus terpapar Maka antibody pada tubuh teman-teman yang dikarenakan vaksin tadi Akan segera menyerang si SARS-CoV-2 yang masuk ke tubuh teman-teman ya Jadi prosesnya itu cepat Jadi kalau infeksi alami itu biasanya perlu waktu sekitar 2 minggu untuk terbentuknya antibody Tapi kalau sudah divaksin Maka dalam hitungan hari bahkan jam itu antibody akan segera muncul ya Nah kemudian kenapa sih pada beberapa orang tuh reaksi radamnya itu lebih berat Ini sangat-sangat complicated memang ya Jadi ada yang mengaitkan dengan gain Jadi ada beberapa orang memang memiliki gain untuk radam yang lebih tinggi Ada juga yang mengaitkan dengan hiperinflamasi Yang dikarenakan adanya comorbid Yang tadi ya comorbid obesitas Sedara tinggi, kencing manis Gagal ginja Nah jadi kembali saya ingatkan Teman-teman kalau memiliki comorbid Usahakan mulai sekarang untuk mengubah pola hidup ya Jadi upayakan berat badan menjadi normal Kemudian dikontrol itu gulanya Ya batasi makanan-makanan dengan indeks glycemic tinggi Orang raga yang teratur, 150 menit dalam satu minggu Kurangi stres, istirahat yang cukup Nah jika imun teman-teman bagus Tentunya ditunjang dengan tubuh kita cukup kandungan vitamin dan mineral Yang diperlukan untuk sistem pertahanan tubuh ya Jadi seperti vitamin E, vitamin D, vitamin E, zinc Juga tinggi kadar antioksidan di dalam tubuh kita ya Nah antioksidan tinggi itu karena apa sih? Karena kita konsumsi banyak sayur-mayur dan buah-buahan Nah kalau imun kita baik Maka diharapkan tidak terjadi hiperinflamasi yang ditakutkan tadi Oh iya sayur-sayuran juga buah-buahan itu Bisa mempengaruhi probiotik di usus kita Nah jadi teman-teman yang belum paham mengenai probiotik Bisa nonton mengenai kuman di video saya sebelumnya ya Jadi ini perannya ternyata cukup bermanfaat untuk sistem imun tubuh kita ya Nah ada juga peran puasa berkala atau intermittent fasting Dalam mempengaruhi mikroorganisme tubuh kita Dan juga mempengaruhi hiperinflamasi yang terjadi lewat proses autofagy Nah jadi teman-teman yang juga belum menonton video saya mengenai intermittent fasting Bisa nonton video saya mengenai intermittent fasting ya Supaya bisa lebih mengerti Nah terus juga Kenapa sih kalau perempuan itu lebih jarang menderita gejala-gejala yang parah ya Ini ternyata diduga berkaitan dengan estrogen Nah jadi estrogen itu diketahui dapat menghambat efek dari sitokin IL-6 Yang mengakibatkan badai sitokin tadi ya Jadi kalau misalnya estrogen di wanita itu tinggi Kemungkinan IL-6nya tinggi itu jadi kecil ya Nah lalu ada juga yang mengaitkan dengan rutinnya orang-orang mengkonsumsi obat-obatan tertentu Seperti obat-obat penghambat ACE atau juga mengkonsumsi hidroksikloroquine untuk orang-orang dengan gangguan lupus atau hematoid artritis Atau ada juga orang-orang yang rutin mengkonsumsi inhibitor terhadap IL-6 ya Nah jadi kalau orang-orang ini itu terkena covid tentunya mereka akan lebih sedikit ya terkena yang badai sitokin itu ya Terlepas dari beberapa faktor yang tadi saya sebutkan Tentunya beberapa faktor tersebut saling mempengaruhi ya Jadi gak cuma salah satu tapi ada beberapa pastinya Saya yakin masih banyak faktor-faktor lain yang belum kita ketahui mengenai covid ya Karena memang virus ini masih sangat baru dan penelitian mengenai sifat virus ini Mengenai pengobatan virus ini pun masih terus berlangsung Jadi masih berubah-ubah ya Nah jadi yang teman-teman bisa lakukan adalah menjaga prokes dengan benar Supaya tidak sampai terkena Juga teman-teman bisa membantu menegur dan mengedukasi orang-orang yang masih tidak menjalankan prokes dengan benar Lalu ubah juga ya pola hidup teman-teman ya Makan makanan yang bergisi Lebih banyak konsumsi protein, sayur-mayur, buah-buah hal Ya kurangi makanan-makanan fast food Ya kemudian oranaga yang teratur 150 menit dalam 1 minggu Kemudian istirahat yang cukup kurang lebih tunggu sampai 8 jam Juga kurangi stres ya Nah sekian info dari saya Semoga info ini bermanfaat Jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen-komen Kalian bisa tanya apapun di kolom komentar ya Stay safe, stay healthy ya teman-teman Dadah